Terima kasih. Kamu itu siapanya? Kamu bukan ibu ya, apa tau? Cut! Oh ya? Kamu bagus, benar actingnya. Amanda, Amanda. Acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jempa Friends di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibulah, Amanda bisa seperti ini. Enggaklah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu-ibu yang lainnya, kok. Iya nih, Pak sutradara bisa aja. Ibu tuh ya, Kak Ibu? Asama seperti ini. Habitat demain yang akan terbi versão. Seguилли divided gaul. Setelah-telah di取olgas di dokter pane. Kamu buah-ibu yang paling dingin. Akuこれは yang terbli Terima kasih. Nah, aku gak mau kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Kesuksesan aku, ketenaran, dan semua harta yang aku miliki sekarang. Iya, ibu juga akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Asalkan kamu bahagia. Ibu beruntung punya anak seperti apa. Iya, nak. Pergi kakak. Amanda. Pergi dari sini. Aku nguak liat muka perempuan, gak tau diri kakak. Anak, ibu salah apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Gimana? Acting aku bagus gak? Astaga, jantung ibu hampir cepat. Kirain bener-bener kamu mau ngusir ibu. Gak lah, masa aku mau ngusir ibu sih? Oh iya. Nih, ini cek. Pokoknya ibu ambil uangnya di bank. Ibu simpen baik-baik. Dan semua perhiasan aku juga ibu simpen baik-baik ya. Semua hasil kerja keras, kamu pasti ibu simpen baik-baik. Yaudah, kesana. Aku mau belajar lagi. Dari ibu. Dari ibu bumbung. Bapak! Bapak! Wow! Mimpi apa ya saya semalam sampe sekarang ditabrak sama artis terkenal? Cantik lagi! Apaan sih? Engga, kok aku artis biasa aja? Kayaknya emang kita ditakdirin untuk ketemu ya? Kenalin saya Kiki! Amanda Kebetulan banget kita ketemu di sini satu lokasi Aku sih berharap bisa satu judul sama kamu Satu frame malah Aku minta nomor telepon Boleh dong? Oke, saya save Saya udah punya nomor kamu Nanti kapan-kapan kalau kamu ada waktu Dan gak keberatan Kita jalan Oke Assalamualaikum Motretan majalah, terus wawancara radio, press conference di Hotel Roman, dan... Dan apalagi? Mau beratuh TV? Ini... Kayaknya ibu gak nulis deh nih. Apa kamu sendiri yang nulis acara ini? Coba liat. Oh, iya aku memang ada janjian mau makan malam sama Kiki. Oke? Kan masih ada jadwal lain, nak. Yaudah, yang ibu cancel jadwal langain aja. Pokoknya makan malam aku sama Kiki itu gak boleh di-cancel. Oke? Satu lagi, ibu nanti pulangin naik taksi aja ya. Gak usah nungguin aku. Yalah. Sayang, mobil kamu asik juga ya. Enak. Ya, tapi kan masih bagusan mobil kamu. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan pake mobil sport aku ya. Kamu pake syuting terus juga gak apa-apa pake aja. Bebas. Kamu kok baik banget sih? Jarang lah aku ketemu sama orang yang bener-bener perhatian punya kamu. Biasanya paling cuma mau manfaatin aku doang. Laki-laki yang begitu sih. Laki-laki kurang ajar. Rengsek. Kalo aku, aku sih janji sama kamu. Aku gak bakal ngecewain kamu. Aku bakal tulus sayang sama kamu. Dan gak bakal manfaatin kamu. Aduh, enak. Kamu tuh kemana aja sih tengah malam begini baru pulang. Teleponnya juga gak aktif terus. Ibu kenapa sih? Biasanya aku pulang pagi juga biasa aja. Ibu. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ya Allah, nak. Ibu ini kan ibumu. Wajar dong kalo ibu khawatir. Dan ibu pengen tau urusan pribadi kamu. Kamu pergi sama siapa. Kamu pergi kemana aja. Bawel banget sih. Aku mau kemana kaya kemana kaya terserah urusan aku. Capek juga orang kayak gini. Iya, pak. Iya, pak. Baik, pak. Iya. Iya, iya, pak. Tapi sekarang Amanda mau istirahat. Iya, pak. Jangan di cancel dulu ya. Saya coba bangunkan dulu. Baik, pak. Mak. Amanda. Bangun, mak. Kita berkesiangan. Apaan sih? Ah, mantap, pak. Sayang. Kita kan udah bikin janji dari jauh-jauh hari. Sekarang mereka udah nungguin dari tadi. Iya, mak. Ih. Emang ibu kira aku ini robot apa? Aku tuh ngantuk, capek. Ya udah, biarin aja mereka nunggu. Libet banget sih. Kak. Nah, itu kalo mereka kecewa gimana? Serah. Itu kan urusan ibu. Ya udah, ibu urus aja sana. Gantul aja. Tolonglah, pak. Jangan cancel proyek ini buat anak saya, pak. Tapi anak ibu sendiri yang gak mau sorti. Sedangkan saya harus memproduksi siletron ini. Kalau anak ibu gak bisa, saya bisa cari artis lain. Iya. Saya ngerti. Saya ngerti. Saya ngerti. Saya janji, pak. Hal ini gak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong ngertiin kondisi anak saya. Hari ini emang lagi sakit dan belum istirahat. Baik kalau begitu. Kalau Amanda bisa pegang komitmen, saya akan tetap pakai dia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, pak. Terima kasih. Sama-sama. Nak! Ibu berhasil, nak. Pak Produser tetep mau pakai kamu. Jadi kamu tetep dapat proyek itu. Itu kan emang udah tugas ibu sebagai asisten dan juga manajer aku. Kalau gak percuma dong masa ibu gak bisa dapatkan proyek itu sih. Iya. Tapi pak Produser pesan supaya kejadian kemarin gak terulang lagi. Karena mereka mau langsung produksi. Amanda. Tunggu. Tunggu. Pemana, sayang? Yang itu sih, kayak makanan? Aku mau makan di luar. Bukain pintunya. Aku mau ngambil handphone-handphonenya, ketinggalan di kamar. enggak siapa ya saya mau ketemu sama bos kamu kamu mau ketemu sama anak saya saya ibunya maaf bu saya pikir ibu siapa ternyata ibu adalah ibunya Amanda jalan yuk saya permisi jalan yuk Amanda jadi ini pacar baru kamu apa kalian benar serius pacaran iya kami memang pacaran dan saya tidak serius pacaran iya kita memang mempunyai pacaran Amanda Amanda ibu udah lihat cerita di TV jadi bener kamu pacaran sama laki-laki itu kalau iya emangnya kenapa kenapa kamu gak kasih tau ke ibu ibu gak usah ikut campur urusan aku mau kupacaran sama siapa kayak itu terserah sama aku urusan ibu itu cuma ngatur kerjaan sama karir aku ngerti tidak nah Ya kalau kamu mau, aku punya game baru nih disini. Kamu mau coba main-main? Coba main ya. Kalau kalah apa? Kalah apa? Kan kamu tau. Bu Ani kok boleh sih Amanda pacaran sama cowok kayak gitu? Itu kan cowok nggak bener, Bu. Jangan-jangan dia cuma numpang tenar aja loh sama Amanda. Enggak, enggak. Amanah nggak pacaran kok sama dia. Dan Amanda juga tau kok model cowok apa itu si Kiki. Aduh ibu, mendingan sekarang ibu suruh jauh-jauhin deh. Amanda dari cowok itu bukan apa-apa, Bu. Dia tuh tukang mainin cewek. Udah banyak cewek yang jadi korban, Bu. Hati-hati loh, Bu. Aku harus mencari bukti. Supaya Amanda percaya semua omongan aku. Hmm, jadi selama ini ibu kamu yang ngurusin soal kerjaan kamu? Iya. Ya, soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain. Kamu kan tau sendiri. Banyak banget kan artis yang ditipu sama managernya. Jadi yaudah. Daripada aku ikutan ditipu, Mendingan aku suruh ibu aku aja. Enggak, iya, iya. Oke, nguruh. Gak maling kau ya? Gak maling. 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 Stok, stop. Ternang, Bu. Tenang. Saya bukan maling, Bu. Saya ini adalah calon malang ibu. Ngapain kamu maling-malung ke rumah saya? rumah ibu oh maksudnya rumah anak ibu memang rumah ini atas nama anak saya tapi saya juga yang punya rumah ini gimana ya bu anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep disini ya aku sih mau mau ngajak enggak enggak mungkin anak saya melakukan hal itu enggak mungkin anak saya masuk nginep-nginep lagi ke rumah ini silahkan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda biar ibu percaya dan gak seenaknya ngusir anak ada apaan sih coba tolong kamu jelaskan sekarang juga bu ibu tuh ganggu orang tidur aja deh iya coba tolong jelaskan kenapa sampai anda laki-laki ini di rumah kita kamu gak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginep di rumah kita kan emangnya ada larangan deh kalau kiki itu gak boleh nginep disini lagian ini tuh rumah aku suka-suka aku dong mau masukin siapapun sayang 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 sudah udah udah gak apa-apa wajar ibu kamu kaget karena kan memang ibu kamu gak tau kalau aku nginep disini dan tidur satu kamar sama kamu kamu gak mungkin kan kamu gak mungkin ibu Amanda itu sudah dewasa dan kehidupan bebas seorang artis itu juga hal biasa luar kamu dari rumah ini keluar sekarang juga ibu ini rumah aku ya dan yang berhak di rumah ini cuma aku bukan ibu ibu gak berhak nampar dan musir kiki dari sini ngerti kamu gak bisa melakukan ini kalian belum kanurin kalian belum nikah dan kamu gak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama cukup ibu gak usah nyeramain ibu gak usah nyeramain it's okay it's okay it's okay gak apa-apa aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu kamu tapi ya aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu dan aku juga bakal buktikan bahwa semua mau ngari buka-buka kiki 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 amanda 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 maafin ibu aku ya ibu aku udah ngusir kamu Amanda Kamu tuh gak usah khawatir Semua omongan ibu kamu itu gak akan menjadi penghalang cinta kita Aku gak akan kecewain kamu Amanda Tapi aku berharap Kamu jangan pernah lagi mendengarkan apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Ya karena Karena aku tahu Ibu kamu tuh terlalu takut kalau aku nyetir kamu Aku menguasain kamu Padahal dia sendiri yang pengen menguasai kamu Aku bukan laki-laki bajingan Aku tulusnya ingin kamu Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja Dia pengen kita pisah Tapi aku gak akan ngebiarin itu terjadi Kamu percayakan saya Mulai detik ini Kamu jangan pernah lagi percaya dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Cuma aku Cuma aku yang pantas kamu percaya Aku percaya aku sama kamu Buas ibu sekarang, buas! Samanda, ibu berbuat begini karena ibu sayang semua kamu Ibu gak mau laki-laki seperti kiki itu Mengganggu dan merusak hidup kamu Ingat dosa, ingat dosa Ibu berharap apa yang domongin sama kiki itu tak terjadi Gue yakin, gue yakin kamu bisa jaga diri Gak usah cermin Dengar, yang mengusik hidup aku itu adalah ibu bukan kiki Keluar, keluar, keluar Keluar, keluar Dengan dulu juga Aku gak mau denger apa-apa saja Ibu bukan penting dong Tunggu Jangan meragam aku lagi Apalagi maksa kiki buat putus darah aku Terima kasih Hidayah yang akan berajau Hidayah yang akan berajau Terima kasih Terima kasih Astagfirullah Cuma buat makan malam, habis 5 juta Katu kreditnya atas nama Amanda lagi Gimana caranya masih tahu Amanda Jadi kamu serahin semua uang kamu ke ibu kamu Ya aku kan Percayanya cuma sama ibu Ya, ya memang bagus sih kamu percaya sama ibu kamu sendiri Tapi Apakah kamu gak mikir jangka panjang gitu sayang? Maksud kamu? Gini loh Aku bisa bikin uang kamu menjadi benerlimpah Berlipat ganda Kan gak mungkin juga kamu kerja begini terus Jadi artis doang Iya sih Terus Gimana caranya? Aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham Atau invest Atau apapun itu Supaya uang kamu terus berlipat ganda Kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong Jangan sama-sama yang lain Belum ada loh artis yang seperti itu Bayangkan Kamu kerja sebagai artis Dan kamu punya perusahaan juga Pasti kan? Lagi pula Kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu Atau kamu gak pikir Ibu kamu tuh Gak pake sama sekali gitu uang kamu? Ya gak mungkin lah Masa ibu aku mau pake uang aku? Ya siapa yang tau sih sayang Sayang Mendingan Sekarang kamu turutin apa yang aku katakan Jangan pernah lagi kamu menyimpan uang speserpun di ibu kamu Aku bakal bantu kamu apapun akan aku lakukan Aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini Capek kan? Aku pengen ngeliat kamu relax sayang Ibu 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 Kamu kenapa sih kok tiba-tiba minta semua tubungan kamu, nak? Bu, aku itu kan gak mungkin jadi artis terus sampe tua. Jadi aku mau gunain semua penghasilan aku itu buat bisnis. Iya, kalo kamu mau bisnis, kamu harus liat-liat dulu bisnis macam apa. Jangan sampe nanti malah uang kamu hilang. Kamu kan gak ada pengalaman disini. Ibu tuh bawa el banget sih. Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain. Lagi ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen, bukan buat ngatur, ngerti? Ya, ibu ngerti nak. Justru itu ibu khawatir. Kamu jangan ngambil resiko, ini kan semua hasil jadi payah kamu. Kenapa sih? Aku minta uang aku aja susah banget. Oh, jangan-jangan uangnya dipake lagi sama ibu, ya? Razim. Amanda, gak mungkin lah ibu pake uang kamu. Kok udah ibu sih? Yaudah, kalo gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih, nak? Masih gara-gara pacar kamu, ya, Kiki. Dia itu menghasut kamu. Pasah sampe makan malam habis jutaan begitu. Dia itu cuma memanfaatkan kamu aja. Udah, mendingan sekarang ayo. Ayo, ayo, ayo. Ibu. Iya, iya. Makanya. Amanda. Apa lagi sih? Oh, gak jalan, nak. Ini semua uang aku, ya? Kiki. Nih. Pokoknya, aku percayain semua uang aku sama kamu, ya? Tenang aja. Aku akan ngebuat kamu kaya, Ryan. Yaudah, yuk. Berhenti, berhenti. Jalan. Amanda. Bukan. Cepat. Amanda. Amanda, tunggu, nak. Amanda, tunggu, nak. Buka, nak. Buka. Tidak. 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 Ya Allah. Apa sih yang dihasilkan laki-laki itu ke Amanda? Sapa dia, Ryanlah memberikan semuanya. Ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Karena dia milikmu satu-satunya. Ampunilah dosa anakku, ya Allah. Tolong. Jauhkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Berikanlah dia kesadaran, Allah. Ampunilah dosa anakku, ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Ampunilah dosa anakku. Ampunilah dosa anakku. Ampunilah dosa anakku. Ada apa ya, Pak? Anakku. Bapak, Bapak pasti salah orang. Saya bukan anak Bapak. Gak salah. Kamu adalah Amanda anakku. Ya. Kamu anakku yang selama ini dibawa pergi dari diriku. Ini coba. Ini foto sebagai buktinya. Kamu bisa lihat ini? Ini adalah Bapak. Ini adalah ibumu dan ini adalah kamu. Enggak. Ini-ini gak mungkin. Ibu bilang Bapak aku tuh udah meninggal, Pak. Gak, Amanda. Karena ibu kamu udah jahat sama kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan Bapak kandung kamu sendiri. Dan membohongimu. Tadi aku ketemu sama Bapak kamu di depan. Bapak kamu cerita tentang semuanya. Dan menunjukkan foto itu. Makanya aku suruh Bapak kamu datang ke sini untuk mengabiri kamu. Kenapa Bapak baru datang sekarang, Pak? Kenapa Bapak gak datang dari dulu? Karena ibumu melarang dan mengancam Bapak supaya Bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Tapi maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Setiap Bapak melihat berita tentang kamu di TV. Bapak, Bapak sudah gak kuat lagi. Bapak, Bapak harus ketemu dengan kamu. Sekarang, sekarang Bapak bisa menatap, menatap muka anak Bapak. Anak kandung Bapak yang selama ini, selama ini tidak pernah, tidak pernah lagi dekat dengan Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Hanya kamu memiliki ibu satu-satunya, tapi sekarang sudah mulai berubah. Kamu gak bisa menjaganya dengan baik. Bu! Bu! Tiga banget sih bohongin aku selama ini. Bu, bohong apa semua kamu, Nak? Ibu bilang kalau Bapak itu udah gak ada, ini apa, Bu? Apa ibu bohong sama aku? Kenapa ibu tega bohongin aku, Bu? Kamu dapat foto ini dari mana? Dari mana kamu dapat foto ini? Hah? Aku yang menyerahkan foto itu sama Amanda. Apa salah? Kenapa ibu bilang ke aku kalau Bapak selama ini udah gak ada, Bu? Kenapa ibu jahat sama aku, Bu? Ibu bohong apa, Nak? Sebenarnya... Sebenarnya, Waktu itu Bapak sudah memaafkan ibu kamu. Tapi ibu kamu tidak mau. Dia lebih baik pergi dengan laki-laki lawan selingguh. Dan membawa kamu pergi. Bapak waktu itu menganggup. Bapak tidak punya pekerjaan. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar kamu keterlaluan. Bisa-bisanya kamu membalikan fakta. Kamu yang selingguh, bukan aku. Kamu. Amanda. Bapak kamu yang selingguh. Bapak adik ibu sendiri. Ibu sengaja. Sengaja gak kasih tau sama kamu, Nak. Ibu sengaja bohong. Dia ribu simpan aja sendiri. Ibu sengaja sendiri. Supaya kamu gak benci sama Bapak. Semua terserah kamu aman. Kamu percaya dengan mengumumkan Bapak? Atau kamu percaya sama mengumumkan kamu? Saat ini Bapak cuma hanya ingin melihat wajah kamu, Nak. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Ibu. Aku sama si Kewi udah gak percaya lagi sama ibu. Ibu jahat sama aku jadi mendingan. Mendingan sekarang juga ibu pergi dari sini, bu. Asyia Allah. Mana? Tiga-tiganya kamu ngelisun ibu kamu sendiri. Aku yang melahirkan kamu, Nak. Aku memelihara kamu. Ibu yang tega udah bohongin aku, bu. Bukanku ini, kamu tidak berulang. Bukanku ini. Ya Allah. Ibu. Kenapa gak jangan, nak? Jangan aku kandungan ini sama ibu kamu, Nak. Ibu, kumpulnya kamu. Aku gak berulang dulu lagi. Aku benci sama ibu. Ibu tuh di jahat sama kamu. Ini mulai sekarang. Aku gak bakal atongan ibu sebagai ibu aku lagi. Tolong jangan kamu begitu, Nak. Sama jawapan, bud. Aku juga tibu. Aku yang melahirkan kamu, Nak. Susah, nak senang kita bersama, Nak. Susah, susah, susah. Cukupkan ibuara kamu, Tuhan. Dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu. Iya, Nak. Ibu memang bohong. Bafan, ibu, Nak. Tapi jangan kasih sayapin seperti ini, Nak. Ibu berharap bersucu di kaki kamu, Nak. Saya memohafin. Apaan sih? Udah deh. Ibu, aku tuh benci sama ibu. Jadi mendingan ibu pergi dari sini sekarang. Ibu, aku tuh benci sama ibu. Aku takut. Sayana, kamu yang sama raya. ibu tanya gak sama aku aku gak mau nganggep ibu sebagai ibu aku lagi aku gak mau punya ibu yang cuma manum khawatir anaknya iya iya saya tenang 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 sabar lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu kamu gak usah takut gak usah khawatir masih ada aku disini ya tenang kamu masih punya bapak amanah aku senang bapak masih ada pak sebenarnya bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu bagi bapak kalau kamu mau menerima bapak bapak sudah cukup bahagia bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu nak tapi saat ini bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi bapak sudah tidak punya apa-apa nak untuk biaya berobat saja bapak tidak punya makanya bapak beranikan diri untuk muncul bapak ingin menghabiskan sisa-sisa usia bapak untuk hidup bersama dengan kamu pak bapak bisa tinggal disini dan semua biaya pengobatan bapak biar aku yang tahu bapak tidak tahu lagi harus bilang apa nak bapak bahagia sekali terima kasih namanda kenapa amanda kamu ingat sama ibu kamu hidayah yang akan beraja hidayah yang akan beraja yaudah yaudah perlindungan pada hamba ya yaudah selamat menikmati akhirnya sekarang aku akan bisa menguasai seluruh hartaan aku sendiri biar tahu rasa kamu aneh biar tahu rasa biar menjadi gambar sekalian di jalan untung saja amanda percaya sama umum kamu jadi kamu berhasil masuk rumahnya amanda mas iya bukan cuma berhasil masuk sayang tapi aku juga berhasil mengusir kakakmu yang bodoh itu dari rumah ini hebat kamu mas jadi kapan aku udah ajak rumah itu kan aku juga mau tinggal disana eh tunggu dulu ya mas aku dulu semua strateginya biar amanda lebih percaya sama mas dan menyerahkan semua harta kekayaannya daripada mas dan itu akan bisa kita pergunakan sebuas-buasnya hanya untuk kita berdua makin sayang di aku sama kamu mas ya Allah buah adik tolong 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 wah ya Allah pak pak tolong pak tolong pak tolong wah ini punya rumah saya ya sayang hei alhamdulillah ibu udah sadar ya kenapa saya bisa ada disini Liss ibu tuh tadi pingsan di jalan deket rumah Liss makanya sekarang ibu ada disini di rumah Liss tadinya tuh Liss mau telfon Amanda tapi Liss gak punya nomor Amanda yang Liss punya kan cuma nomor ibu ya sekarang ibu telfon Amanda biar dijemput sama Amanda ya Amanda pasti gak mau jemput saya lah kenapa bu dia kecewa sama saya karena saya bohongin dia saya bilang bapaknya udah gak ada padahal masih ada oh jadi ayahnya Amanda tuh masih hidup bu masih malah sekarang dia muncul padahal biar saya untuk kebaikan Amanda sendiri saya gak mau Amanda benci sama bapaknya saya gak mau saya salah oh dan sekarang mereka nyalahin ibu iya bahkan dia kusir saya dan gak mau ngapin saya sebagai ibunya lagi saya gak nyangka ya kok Amanda tega sih kusir ibu sampai-sampai dia gak nganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri harusnya kan Amanda denger dong penjelasan ibu biar gimana kan ibu tuh udah pontang-panting mati-matian belain Amanda sampai Amanda akhirnya jadi orang hebat seperti sekarang tolong jangan kasih tau ke siapa-siapa ya soal ini saya gak mau media tau nanti menghancurkan karirnya Amanda ibu sekarang sebetulnya saya bingung harus kemana harus tinggal dimana saya gak punya uang spesial nah udah bu ibu gak usah bingung buat sementara ibu tinggal di rumah Elis aja ya ibu 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 Kenapa Amanda, kamu ingat sama ibu kamu? Biasanya semua yang ngurusin keperluan aku itu ibu. Ya jadinya aku udah kebiasaan deh sekarang. Lagian ibu tuh gak pernah mau pake pembantu, katanya biar hemat. Sekarang kalo udah kayak gini, gimana dong pak? Aku lapar. Ya bapak akan urus semua keperluan kamu. Untuk pekerjaan kamu juga akan bapak urus. Kalo kamu percaya sama bapak. Bapak serius? Aku mau banget pak. Yaudah kalo gitu nanti buat urusan rumah biar kita cari pembantu aja ya? Iya. Tapi yang ada... Tapi ada yang menjadi beban pikiran bapak Amanda. Kalo seandainya ibu kamu bicara sama media. Ibu bicara ke media? Emang ibu mau bicara apa pak? Iya. Ya kamu kan mengusir dia dari rumah ini. Bapak khawatir dia sakit hati dan... Dia akan menghancurkan kamu nak. Menurut bapak sebaiknya kamu ketemu dulu dengan media. Kamu ceritakan semua kebohongan ibu kamu. Dan perbuatannya terhadap kamu. Ibu kamu telah memanfaatkan kamu selama ini. Iya pak. Bapak bener juga. Pokoknya kita harus bikin jumpa pers. Aku gak mau nama aku jelek gara-gara ibu. Bapak yakin? Bapak yakin? Kalo itu kamu lakukan. Nama kamu pasti akan lebih bagus lagi. Lakukan itu nak. Sebenernya apa yang terjadi antara emak dan ibu mbak? Siapa sih yang gak kecewa kalo selama ini udah dibohongin sama ibunya? Ya kalian semua tau kan. Kalo selama ini saya bener-bener deket sama ibu saya sendiri. Tapi saya gak percaya. Kalo ibu saya itu udah tegabungin saya. Dan ibu saya udah bilang kalo bapak saya itu udah gak ada. Jadi bapak mbak masih hidup? Iya. Dan ini bapak saya. Terus terang saya bener-bener kecewa sekali sama ibu saya. Bagaimana bisa? Seorang ibu tega memisahkan anak dari bapak saya sendiri. Dan yang lebih parah lagi. Ibu saya itu sudah mengeksploitasi saya. Dan mengambil semua harta yang saya punya. Astaghfirullahaladzim. Film ibu. Ya Allah ibu. Ibu hati-hati. Ibu. Duduk ya bu. Aduh ibu. Ya ampun. Ibu maafin alis ya bu ya. Harusnya Ustu gak nyalahin TV. Ibu pasti sok banget ya. Saya gak nyangka. Amanda sendiri yang membuka hal ini ke media. Padahal saya berusaha keras untuk menutupi hal ini. Supaya media jangan tahu. Sabar ya. Sabar ya. Kurzfall 2019 Semora coz cheese Sebentar, 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 sebentar. Tolong ngertiin perasaan Amanda. Untuk saat ini, Amanda masih sok dengan semua masalah yang terjadi. Tolong mengertiin ya? Untuk sementara ini, Saya yang akan mengatur semua urusan Amanda. M verdict. Saya yang akan menjadi manajernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Kenapa hamba harus menerima kejadian ini, Ya Allah Tolonglah menambah kekuatan Tolong juga bukakan pintu hati amanah Supaya dia bisa memaafkan hamba, Ya Allah Kamu ingin pemeran hamba Romba naa atin nafidin naa sana Maafil akhirat ya sana Akin naa dibandang Amin Terima kasih Ayo, saya ikut. Oke, saya ikut. Saya juga ikut. Apa? Sudah muka apa? Nah. Blok. Yuk, blok. Bang. Buat pinjam dulu deh. Bisa, bang. Masa nggak percaya sama gue? Ini apa, bang? Lanjut mainnya. Jangan kemana-mana, lho. Ayo, aman. Apa Bapak bisa pilih uang? Bapak nggak bisa menurut obat. Uang yang kemarin sudah habis, no? Terima kasih, nak. Terima kasih. Bapak tunggu, ya? Ya, Bapak tunggu. Cinta aku ini hanya untuk kamu, sayang. Tapi kan kamu masih sama artis yang top itu. Aduh, sayang. Aku sama sekali nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Ya, aku cuma dompleng nama aja. Lagipula kalau aku udah tenar nanti, harusnya aku tinggal. Betul, janji ya. Iya, sayang. Kamu lihat aja nanti. Aku akan beliin kamu berlian. Beneran. Sayang, sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Halo, sayang. Kamu di mana sih? Aku bete tau nggak di lokasi. Udah gitu disuruh nunggu lagi. Iya, sayang. Kamu tenang aja ya. Ini aku juga lagi on the way kau ke lokasi. Kamu tunggu ya. Aku ada kejutan buat kamu. Bener ya? Oke. Udah. Apa pun jadi kepikiran sama ibu ya. Sayang, ini pasti kamu deh. Lama aja sih kamu. Kan, aku bener. Kok lama banget sih datengnya. Aku kan beser. Kasian, maaf ya. Macet. Sayang, tau nggak apa yang aku bawa buat kamu? Apa? Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri, sayang. Aku nggak mau ngeliat kamu stres terus. Ya ampun. Sayang, kamu baik banget sih. Yaudah kalau gitu. Tapi sayang, aku syutingnya gimana dong? Tenang aja, semua udah aku atur. Mereka ngisinin kamu pergi kok. Yaudah. Sekarang juga kita pulang karena aku harus main gigi. Ayo, ayo. Ayo. Alhamdulillah. Aku dapet SMS dari gigi. Katanya aku sudah seluruh datang ke rumah Amanda. Dia udah maafin aku. Assalamualaikum. Amanda. Assalamualaikum, nak. Nak. Amanda. Bener-bener kangen sama kamu, Nath. Manda, Manda. Dulu kamu selalu aja. Lupa, teman-teman. Tadi kata-teki, mana mau ketemu sama aku? Kok mana dia pergi? Karena siapa-siapa? Apakah anak-anak udah temen-temen ya? Jadi dia berubah. Amandawan! Ibu kenapa? Kok itu berdarah, Bu? Ibu sakit ya? Ibu ke dokter ya? Bahaya loh, Bu. Jangan didiumin loh, Bu. Aku pokoknya bener-bener seneng. Aku nggak pernah tau nggak ngerasain holiday se-happy. Syukurlah, Shay. Bapak seneng sekali melihat kamu itu bahagia. Oh iya. Aku bawain orang-orang. Bapak pasti suka. Ini untuk Bapak. Aduh, Amanda. Bagus sekali bajunya. Terima kasih, anak. Sama-sama, Pak. Yaudah, aku ke kamar dulu ya. Nggak. Ayo. Kayak kemarin udah gini deh. Ada cincつ TVaaa. Ah ya! Terenu. Terenu aku. Nggak Enyin. Bapak! Siki! Berapa, Amanda? Berapa? Perhiasan aku. Perhiasan aku hilang, Pak. Yakin kamu nyimpen perhiasan kamu itu di situ? Yakin? Aku nggak tahu. Perhiasan aku. Perhiasan aku, Pak. Tapi, Pak. Bapak nggak mencuri perhiasan kamu. Bapak nggak mencurinya. Nggak. Aku nggak duduk Bapak yang ngambil, tapi... Gini, gini, gini. Kamu kan pernah nyuruh aku untuk pasang CCTV. Aku udah pasang, dan kemarin waktu kita pergi, aku sempat aktifin. Kita bisa lihat di situ. Siapa berhatiin? Ayo kita perhatiin. Siapa yang berani masuk ke rumah ini? Nggak. Ini nggak mungkin. Itu... Itu kan. Betul-betul kelewatan, ibu kamu. Tiga-tiganya dia melakukan itu terhadap anak kandungnya sendiri. Amanda, sebaiknya kamu laporin semua ini ke polisi. Berani-berani kamu mencuri di rumah kamu sendiri. Sebenarnya saya sakit apa, dong? Apa ibu nggak pernah periksa kondisi ibu? Seharusnya, jika ibu ada keluhan sama kondisi ibu, baik itu pusing. Ibu jangan diamkan. Sekarang masalahnya sudah semakin jauhat. Akses, dokter? Ibu menderita jumlah otak. Dan ini sudah cukup lama. Menjangkit di dalam tubuh. Ya Allah. Aku mohon, jangan kau ambil nyawa aku sebelum aku bisa menciung dan membalangkan aku lagi. Aku ingin menembus kesalahan-kesalahan aku kepadanya, ya Allah. Tolong mereka kekuatan. Tolong mereka kekuatan menganggap untuk melawan penyakit ini, ya Allah. Tolonglah. Ani! Keluar kamu! Ani! Hei! Buka pintunya! Keluar kamu! Keluar! 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 Kalian tahu dari mana kalau saya dengar di sini. Kalian tahu dari mana, kalian tahu dari mana. Dasar kamu ya! Hah? Amanda, anakku! Eh! Gak usah panggil aku itu anak kamu. Dasar maling kamu ya! Ya Allah. Ya Allah, Amanda. Tiga-tiganya kamu menyebut ibu seperti itu, nak. Keterlaluan kamu. Kamu betul-betul keterlaluan. Soalnya, hanya kedua aja kamu tiga-tiganya mencuri emas anak kamu sendiri. Tidak. Tidak. Saya tidak pernah memperhiasan anak saya sendiri. Gak mungkin. Alah! Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV. Bahwa kamu masuk ke rumah diam-diam. Dan mengambil semua perhiasan Amanda. Kamu sendiri yang nyuruh saya datang ke rumahnya Amanda. Ngatanya Amanda kau pengen ketemu sama saya. Lihat. Lihat. Dia berani memfitnah saya. Kamu ngaku lagi. Saya akan ambil buktinya. Saya punya buktinya. Saya akan ambil. Kamu ngirim saya SMS. Saya masih simpan SMS kamu. Ini tukang di domba. Kebiasaan. Ini. Ini buktinya. Kamu ngirim SMS ke sayangan. Ini. Yunus. Gak perlu bukti-bukti. Buat apa? Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV. Gak mungkin. Gak mungkin saya ngambil perhiasan saya sendiri. Udah, 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 udah. Sekarang mana perhiasan? Mana? Oh. Jadi gak mau ngaku? Gak mau balikin di mana perhiasan aku? Oke. Aku bakal apain kamu. Mau. Ya Allah. Kamu tega memasukkan ibumu sendiri kena dalam penjara. Siapapun yang salah itu harus dihukum. Termaksa kamu. Sudah, sudah, sudah. Jangan banyak. Bawa kantor polisi. Bawa. Jam, ya Amanda. Jangan banyak, mama. Lepaskan. 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 Lepaskan ya. Lepaskan ya. Lepaskan ya. Lepaskan ya. Tepat main ya. Jangan ikut campur. Ini urusan keluar gak ngerti kamu. Sana. Eh pak, saya bisa panggil Pak Erta ya buat justri bapak ya. Dan kamu Amanda, kamu gak malu apa begitu sama Ibu Kantor kamu sendiri. Gitu pak. Gitu, gitu pak. Gitu, gitu. 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 Gitu, gitu. Sabar ya Bu Ibu maafin Iwis ya Sebenernya Iwis terpaksa ngasih tau mereka dimana Ibu tinggal Tapi Iwis tuh gak nyangka dia mereka terus kasar ini sama Ibu Ibu di fitnah Iwis Ibu disangka mencuri perhiasannya Amanda Bahkan Ibu mau dimasukin ke penjara Astagfirullahaladzim Ibu gila apa ya Amanda Kok tega-teganya sih Ibu kadunya sendiri mau dimasukin ke penjara Apa gak takut api neraka apa tuh anak Bu Ini banget Makasih Iya sama-sama Coba aku pasangin Ah Bagaimana saya suka Masya Allah Masya Allah Itu gigit Bener Bersambungku ya Bersambungku ya Bersambungku ya Bersambungku ya Bersambungku ya Masih berani kamu datang ke sini ya Nak Tolong percaya sama Ibu nak Tolong jangan menci Ibu Laki-laki yang kamu bangga-banggakan itu sekarang sedang selingkuh di belakang kamu Ibu lihat sendiri dengan mata kepala ini Eh Kamu ini ngomong apa Ngomong apa sih Kamu belum puas udah nyakitin anak kamu sendiri Dan sekarang mau fitnah saya Iya Saya tahu aku ibu lus kamu Amat Lihat kelakuan dia Dia coba fitnah sama Tapi saya juga yakin dia pasti gak punya bukti Saya minta sama kamu Tuntuk dia Penjarakan dia Biar dia gak ganggu kita Masih berani kamu datang ke sini Hah Saya ingatkan kamu Jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah anak kamu ini Laki Amat dasar anak Mereka berdua Bisa memperdayai kamu Tapi gak akan ibu biarkan itu terjadi Kamu anak ibu Gak akan ibu biarkan seorang pun menyakiti hati kamu Gak akan ibu Eh Maling Ngomong Anda kau apa yang kamu seru? Ana Siapa bilang aku itu anak kamu? Gak puas kamu menyakitin aku ha Dengar ya, sekali lagi kamu berani datang kesini, aku gak bakalan segan-segan ngelapren. Kamu! Kiki, ayo. Amanda, Amanda. Amanda, nak. Eh, eh, eh. Sudah, sudah. Kamu rasakan sekarang, dasar bodoh. Amanda, nak. Setelah bapak pikir-pikir, sebaiknya kalian berdua ini segera menikah. Agar ibu kamu tidak mengaguh kamu lagi, Amanda. Aku sih setuju banget, pak. Kalau kamu gimana, sayang? Tentu aja aku juga setuju. Sebenarnya sejak lama aku pengen ngelamar kamu. Cuman aku pikir, takutnya kamu belum siap, sayang. Pak, tapi emangnya bisa aku nikah tanpa ibu? Untuk apa kamu pedulikan ibu kamu? Tanpa kehadiran ibu kamu? Bapak ini wakili kamu. Bapak bisa menikahkan kamu. Ya udah, kalau gitu pokoknya secepatnya kita harus kasih tahu media. Aku mau berita tentang pernikahan kita. Itu harus mewah dan buka. Gimana, sayang? Gimana, sayang? Kau, sayang? Gimana, sayang? Kau, sayang. Kau, sayang. Kau, sayang? Ya Allah Tolong jangan ambil nyawaku Ya Allah Tolong beri kesempatan aku Agar bisa menyadarkan Amanda Udah menjauhkan dari laki-laki itu Pamirsa, hari ini artis Amanda akan menikah dengan pasangannya Kiki Pratama Dan tentunya akan menjadi pesta pernikahan yang sangat mewah Mendangkan nikah lagi-laki itu Bahkan aku ibunya Tidak diberitahu Aku harus kesana Aku harus menemui Amanda Harus menemui Amanda Walaupun untuk yang terakhir kali Udah siap-siapnya anak papa Aku gimana pak? Ijih cantik ya Nihirat deh kalau ini Amanda Bapak bisa aja Eh ini, ini tante kamu di kampung Khusus datang kesini untuk menghadiri acara kamu Cantik sekali Amanda Makasih tante Pak, kok aku gak tau kalau aku punya tante? Iya, iya Bapak belum cerita sama kamu ya Oh iya pak Udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telpon gak diangkat-angkat ya? Amanda Kamu tenang aja Ya jangan gugup gitu Biasa Kalau calon pengantin itu kan suka Rasanya jadi gak tenang Udah tenang aja Sementara lagi dia juga nyampe Ya Ini acaranya jam berapa ya? Ngarit banget kayaknya Kok jadi gak aktif sih? Biar aku yang nyusul Kiki Amanda 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 Gue harus sampai Baik Aku pasti bisa Pasti bisa Kiki Amanda Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan Kita jahat Jangan dengerin penjelasan aku dulu Amanda 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 Cremnya belum Amanda awas Amanda awas Amanda awas Amanda 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 awas Ya Allah Selamatkan anak saya Doktor, jangan lupa Bukan anak-anak saya, dokter Bu, anak ibu kekurangan banyak darah Dan saat ini kami tidak ada Stok darah untuk anak ibu Oke, bagi darah saya Kalau begitu, silakan ibu ke lab Untuk diambil darahnya Ayo, silakan Ibu, ibu, kenapa, Bu? Ibu! Suster Saya kenapa, Bu? Saya kenapa, Sus? Kamu mengalami pendarahan Beruntung ada seorang ibu yang menyelamatkan kamu Ibu? Pasti Pasti itu ibu saya Suster Suster, tolong bawa saya ke ibu saya, Suster Ibu? Ibu? Kamu ingat mana, Ibu? Mana? Jangan aku. Akhirnya... Kau panggilmu lagi. Ibu nilai lantai aku. Ibu nilai lantai aku. Seorang Ibu... Pasti berbuat apa aja untuk melalui ke anak-anak. Ibu senang, nak. Ibu gak apa-apa. Akhirnya doa Ibu terkabul. Di sisa usia Ibu. Kamu di sisi Ibu. 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 Aku yang harus minta maaf sama Ibu. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Ibu. Ibu gak salah. Minta maaf pada amul. Ibu harus ku... Ibu harus bertahan. Ibu gak boleh tinggal di teman-teman, Ibu. 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 Ibu, Ibu kenapa Bu? Ibu. 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 Ibu kenapa Bu? Ibu. Ibu. Ibu miten dengan teman sinAs median. Ibu. 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 Ibu untuk apa. Ibu seperti ini yang tua? Ibu. Ibu. Ibu gak boleh tinggal di teman-teman, Ibu. 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 Ibu gak boleh tinggal di teman-teman, Ibu. Ibu, kenapa ibu tinggalkan aku? Apa ini sebuah hukuman buat aku? Dia mau ngalahin aku. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah dia nggak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ibu! Pandang! Keluar! Keluar! Keluar, dengar dulu. Tegak! Apa lagi? Tunggu! 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 Jangan peragakan aku lagi. Apalagi maksa kiki buatku, terus darah aku ngerti. Tunggu! Tunggu! Apalagi sih? Jangan, nak. Ini semua uang aku. Tunggu! Tunggu! Aku nggak bergantung lagi. Aku benci sama ibu. Ibu itu di jahat sama aku. Ibu itu suara. Aku nggak bergantung ke ibu sebagai ibu aku lagi. Sekali lagi kamu berani datang ke sini. Segar-segar lalu. Enggak! Aku tidak akan pernah merupakan kamu dan meninggalkanku. Kamu percaya kan? Bapak! Amanda! 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 Apa yang kamu lihat itu sebenarnya? Bukan! Bukan itu salah! Ternyata... Ternyata ibu itu benar, Pak. Bapak sudah selingkuh darimu. Bapak sudah selingkuh darimu. Bapak sudah selingkuh darimu. Bapak minta maaf. Bapak... Bapak salah. Bapak kira-lah. Maafkan, Bapak. Maafkan, Bapak. Maafkan, Bapak. Selamat siap, Pak. Saudara kami ditangkap atas tuduhan penipuan. Dan rumah ini sudah kami cita sebagai barang bukti. Tapi, Pak. Rumah ini atas nama saya, Pak. Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda. Maafkan, Bapak. Maafkan, Bapak. Maafkan, Bapak. Maafkan, Bapak. Bawa dia. Ayo, Bapak. Tidak apa, Bapak. Tidak apa, Bapak! Sampai dia, pergi! 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 Hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Betapa indahnya rahmatnya menerima semua Terima kasih telah menonton